Sekilas, Adelia tampak seperti anak baik-baik. Namun perilakunya di sekolah, ternyata tidak menunjukkan seorang anak yang baik-baik saja. Ternyata perilaku itu muncul karena teman-temannya sering mengganggu Adelia. Dan sikapnya itu terbawa hingga ke rumah. Saya kus, kenapa sampai ini anakku? Padahal di rumah dia dididik dengan baik. Saya kaget sejap itu. Ya selama ini kalau Adelia di rumah, kalau disuruh-suruh itu dia marah dulu, baru dia bisa bangun, baru dia bisa kerjakan, apa yang mau disuruh. Hingga pada Mei 2018, Superbook hadir di Sekolah Minggu GBI Papu, Sumba Timur. Dan dari kisah Musa, Adelia belajar sesuatu yang mengubah hidupnya. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Viral. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman. Aku berat mulut dan juga berat lidah. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan akhirnya dia bisa berbicara. Kita tidak boleh maki. Tidak boleh sembong. Kita tuh harus mengutamakan Tuhan. Saya menyesal kalau saya sudah maki-maki teman. Saya sudah pukul. Sekarang kalau teman meganggu, saya tidak balas. Saya kasih tinggal. Saya tidak bermaki lagi. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu mata Tuhan ada di mana-mana. Dan saya berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Kini hidup Adelia diubahkan. Saya bersyukur mempunyai Tuhan yang baik kepada saya. Yang masih mempercayai saya. Walaupun saya berbuat dosa. Ya senang saja dan saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mendengar setiap doa kami sehingga dia bisa berubah. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah melembutkan hati saya. Dan saya tidak maki lagi. Dan saya juga tidak malas lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.